Ya, obrolan kita soal perdagangan saham kita lanjutkan, masih bersama Nugroho Rahmat Fitrianto dari Arta Sekuritas. Mas Nugroho, ini kalau bicara soal tadi ya sebetulnya udah ditanyakan sama Mbak Nas, kita lanjutkan ya. Soal kemarin hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang menurunkan suku bunga acuan. Ini sebetulnya sesuai harapan dari konsensus analis atau sebetulnya ini jauh beyond dari harapan mereka? Oke, jadi untuk dari konsensus analis sendiri sih sebenarnya lebih 50-50, jadi cuma kalau untuk yang lebih besar korsinya adalah mereka meramalkan bahwa untuk suku bunga BI kemarin untuk diturunkan seperti itu sebenarnya. Mestinya turun? Mestinya turun. Oke, dan itu sesuai harapan artinya? Betul, sesuai harapan. Namun di sini ada hal yang secara implisit dikatakan oleh BI bahwa masih ada beberapa faktor yang harus masih kembali disermatin dan tidak menutup kemungkinan untuk ada penurunan suku bunga lanjutan seperti itu. Oke, artinya apa ini? Kita bicara soal ekonomi kita, kan itu kan sangat berpengaruh ya, bunga acuan itu akan sangat berpengaruh. Artinya fundamental ekonomi kita itu sebetulnya agak sedikit riskan sehingga ini perlu stimulus atau bagaimana? Ya, betul. Jadi ini masih terkait lagi back to virus corona, outbreak, di mana untuk dari Singapura sendiri kemarin kan mereka sudah downgrade terkait dengan forecast pertumbuhan ekonomi mereka di 2020. Di mana untuk rentang paling bawah itu ada di minus 0,5 persen, rentang paling atas itu di 1,5 persen. Di mana ini merupakan sinyal yang cukup tegas dari Singapura bahwa mereka jika yang terburuk terjadi mereka sudah siap untuk pertumbuhan ekonomi negatif atau resesi seperti itu. Dan memang kalau kita lihat secara historikal seperti outbreak SARS beberapa tahun lalu itu untuk dari China sendiri itu SARS ini bertanggung jawab terkait dengan pelemahan pertumbuhan ekonomi di China sebesar 1 persen dan di Indonesia sebesar minus 0,3 persen. Artinya gini, secara global sebetulnya sentimennya tidak terlalu baik buat indeks kan, tapi ada beberapa upaya yang dilakukan sama Bank Indonesia misalkan dengan menurunkan stimulus, apakah ini akan cukup kuat sebetulnya untuk meng-counter sentimen-sentimen negatif itu terhadap indeks? Kalau saya lihat sebenarnya ini masih harus menunggu waktu lagi sebenarnya karena untuk dari outbreak virus corona ini sendiri masih terus berkembang dan kita lihat juga dari sentimen pasar juga saat ini belum terlalu merasakan positif terkait dengan penurunan, sebagai contoh penurunan suku bunga dari China, dimana itu kan dari China sendiri efeknya banyak terhadap perdagangan global dan dari investor asing mereka masih mengincar terkait dengan aset-aset set haven dimana itu merupakan tendensi mereka untuk melepas aset-aset beresiko mereka seperti yang ada di saham. Oke, menurut Anda ini akan berada di zona hijau atau di zona merah penuh indeks hari ini? Pada hari ini ya, saya kalau lihat untuk hari ini lebih di zona merah Pak. Di zona merah? Iya, terkait dengan sentimen yang tadi sudah kita bicarakan, kemudian dari teknikal juga ada support yang kuat di 5,950 dan 6 ribu, kemudian juga kalau kita lihat dari RSI itu menunjukkan pola divergence, jadi dari RSI kita lihat bahwa saat ini indikatornya sudah membentuk new high, cuman di IISG itu tidak membentuk new high sehingga ada kemungkinan untuk koreksi lanjutkan. Saham-saham sektor apa yang Anda rekomendasikan untuk hari ini? Oke, jadi kalau untuk saham yang direkomendasikan pada hari ini kita lihat terkait dengan ketidakpastian yang masih tinggi, jadi emas juga harganya naik, kita lihat komoditas utamanya di sektor emas, jadi untuk topik kita untuk hari ini itu adalah Antam dan juga MDKA. Oke, baik. Ya ini kalau kita lihat sejak pembukaan ini berada di zona merah terus ya, sampai sekarang, sampai detik ini paling tidak menurut grafik yang ada di sini. Oke, baik. Ini akan bergerak di support resistance berapa? Kalau untuk support sendiri kita lihat akan berada di level 5920, untuk dari resistance yang sendiri berada di level 5950. Oke, baik. Kalau dari sektor perbankan yang Anda rekomendasikan? Kalau untuk dari perbankan sendiri, di sini kan sebenarnya ada cerita yang menarik di mana ada beberapa bank BOMEN, ada tiga bank BOMEN yang... BNI, BRI, dan Mandiri. Ya, betul. BNI, BRI, dan Mandiri yang disperse dividend seperti itu. Cuma di sini kita lihat terkait dengan dividennya mana yang lebih menarik itu ya, itu untuk dengan harga penutupan hari Kamis kemarin, itu untuk dividen yield yang terbesar itu masih dari bank BMRI atau bank Mandiri, di mana untuk dividen yieldnya itu sampai 4,4 persen, dibandingkan dengan yang lainnya itu 3,3 persen dan 3,7 persen. Di samping itu untuk Mandiri sendiri dari fundamentalnya update terakhir dari kuartal 4 kemarin, full year 2019, untuk dari sisi NPL-nya atau terkait dengan resiko pinjamannya sendiri semakin menurun. Meskipun kita lihat juga dari net interest margin-nya atau profitability-nya itu turun kecil 0,1 persen, kita lihat itu lebih konstan dibandingkan dengan yang lain, better. Dan kemudian kita juga suka karena untuk dari LDR atau loan to deposit ratio-nya itu menurun. Jadi berimplikasi pada bank Mandiri ini bisa memberikan kredit tambahan. Oke, ada sektor lain yang juga menarik? Untuk sektor lain sebenarnya ini masih terkait dengan penurunan suku bunga ya, mungkin lebih dari sektor property. Oke, properti apa sahamnya? Untuk dari property kita masih lebih suka di Pakuon dan Ciputra. Oke. Baik. Mas Dugroho terima kasih telah bersama kami di IDX Opening Bar. Terima kasih telah menonton!